hai oke kali ini gue ingin sedikit membahas tentang magatama atau games ya ya ada yang bilang gimana cara dapetin magatama yang cepet ya ya lu kelarin aja misi-misi di daily ini dan limited time nanti akan gue jelasin sedikit cuman kalau kalian enggak mau ngelarin misinya kalian ingin cepet ya mungkin solusi terakhir yaitu beli case ya untuk kalian bisa membeli games nah di KG trial ini kalian bisa mendapatkan games ketika kalian melawan sebuah karakter naruto ya nanti akan ada sedikit videonya Oke selain itu kalian bisa mendapatkan dari active point active one ini kalian bisa mendapatkan ketika kalian menyesuaikan misi daily ya di menu back ini juga beberapa kalian bisa mendapatkan sebuah randomnya kotak yang berisi magatama nah di dadu ini juga sebenarnya sih bisa lah sedikit-sedikit kalian mendapatkan magatama gua juga tadi sih sedikit hoki nah kalian bisa di terasurhan ini ini tepatnya ketika kalian ya menduduki yang tanya-tanya ini ya kalian bisa mendapatkan magatama dan di menu sekali putaran sama lima putaran juga bisa mendapatkannya Hai oke di menu sigin ini yang paling gampang sebenarnya ya Hai kalian bisa mendapatkan nah disini cisnya magatama nya sebanyak lima dan itu sebulan itu kalian bisa mendapatkan 30 cisnya ya atau kotaknya nah ini kalau kalian mau beli harga 150 kes kurang lebih sih itu harga 100 ribuan ya misi harian yang saya saranin yaitu misi mencari harta karun yang gings ya untuk mencari magatama disini akan saya contohkan sedikit beberapa video disini saya akan trial tower ya Oke guys disini saya sedikit menyentuhkan tentang trial tower ini ya saya dapat disitu ya magatama dan saya dapat lagi ini trial yang kedua dan saya berhasil sampai ke lantai 2 nya ya walaupun disini saya cuma bertiga ya termaksud hoki sih saya bisa kelarin misinya dan kalian juga bisa mendapatkan magatama selain di kagetrial ini akatsuki dan konoha trial ya Hai yang paling gampang ini sebenarnya terashore hunter Hai yang paling enak terashore hunter nya party karena akan mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi oke ini terashore hunter yang pertama mendapatkan magatama level 2 dan magatama nya ini magatama attack ya lumayan hoki nama pastera surah ini terkadang kalian mendapatkan Hai apa ya racun atau zong ya dan kalian juga bisa mendapatkan musuh nanti ketika musuh tersebut mati atau kalah dia akan menjatuhkan hadiah biasanya ini magatama contohnya seperti ini ya Hai ya ketika musuhnya sudah mati dia mengeluarkan dropnya yaitu magatama saya dapat level 1 nah terashore hunter ini kalian bisa sehari 10 kali ya jadi jangan sampai dilewatkan karena lumayan dan lumayan juga untuk aktif poinnya oke yang lainnya itu ada manuskrip battle kalian bisa dua kali manuskrip battle setiap jam 12 siang kalau untuk WIB atau daerah Jakarta dan ini jam 1 untuk Wita dan sekitarnya ya itu sih yang lumayan lumayan mudah menurut saya ya untuk dapetin apa magatama atau games ini nah ini pastera surah hunter ini ketika kalian nah sini saya dapat tanda tanya ya saya mendapatkan magatama kali dua disitu dan lima kali menyelesaikannya saya mendapatkan magatama 4 ya sebanyak 4 jadi menurut saya mencari magatama yang paling enak itu adalah tera surhan ya jadi ketika tera surhan ini kalian juga mendapatkan aktif poin 10 kali ya kurang lebih sedikit lagi lah untuk mendapatkan aktif poin 40 dan mendapatkan hadiah magatama disini kalian juga bisa ngejar newbie eventnya untuk sekalian nyari magatama dan juga mendapatkan karakter neji karakter neji ini kombinasinya ini banyak ya jadi ini sangat bermanfaat juga bagi kalian yang ingin ngejar power atau CP kalian bisa mendapatkan karakter neji untuk meningkatkan CP kalian ya oke jadi segitu aja ya gengs ya untuk cara mencari magatama ya terima kasih sampai jumpa di video gue berikutnya ya gengs selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati